Coach RD, tadi Anda sudah berbicara tentang PSSI dan sepak bola, tidak jelek-jelek amat sebetulnya kalau lihat 4 tahun terakhir. Tetapi kan publik itu banyak sekali yang mengeritik PSSI dan sepak bola kita. Yang rusuhnya lebih banyak, kisurunya lebih banyak daripada prestasinya begitu. Sebetulnya di dalam sepak bola kita itu benar nggak sih ada mafianya? Sebetulnya ini pertanyaan yang sama yang ingin saya sampaikan. Bahwa karena sebetulnya kita bicara tentang mafia, mafia, dan mafia sepak bola. Mungkin saya juga sering mendengar bahwa ada Kalsiopoli di Itali. Betul. Dan itu sudah belajar. Bahkan yang kemarin FIFA kan banyak yang sudah ditahan ke pemimpinannya. Nah sekarang di Indonesia memang saya sering mendengar selentingan-selentingan seperti itu. Ada beberapa teman-teman yang mengatakan, oh ada tim yang kalah pada kompetisi 2 tahun yang lalu, kemudian kok malah yang kalah mendapatkan bonus lebih. Yang kalah dapat bonus lebih. Yang kalah dapat bonus lebih. Jadi ini sesuatu tanda tanya apa benar atau tidak. Tapi sejauh pengetahuan saya sangat sederhana sebetulnya. Untuk mengatakan apakah mafia itu ada atau tidak, harusnya kita kuatkan semua ini dengan mungkin apakah pemerintah atau KPSSI bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Apakah itu kepolisian, apakah itu KPK kalau memang disenarai nilainya luar biasa, kalau itu dibutuhkan. Dan saya rasa ini sesuatu yang jelas. Ada fakta, ada bukti, kita nyatakan salah benarnya di dalam. Kalau saya sendiri pernah mengalami satu kali, waktu itu saya bersama Sriwijaya FC membawa tim di Liga Champion Asia, di satu pertandingan, saya masih ingat melawan Sandung Luneng itu pertandingan terakhir, kemudian ada seseorang yang menawarkan untuk saya mengalah lawan tim Sandung Luneng. Kalau kita kalah, Sandung Luneng lolos ke babak 16 besar. Betul. Kalau dia kalah dengan kita, maka yang lolos Seul FC. Tawarannya apa? Waktu itu pertama mereka menanyakan tentang, Coach, saya dengar Sriwijaya FC belum gajian satu bulan lebih, satu setengah bulan. Oh iya, berapa nilai gaji Sriwijaya FC satu bulan setengah? Lalu kemudian dengan polos saya jawab, sekitar satu setengah miliar kurang lebih. Dan itu uang kecil lah untuk sana kan? Iya, kemudian mereka mengatakan, Coach bagaimana kalau ini gaji anak-anak semua di BRSK, tapi Coach kalah melawan Sandung Luneng. Saya terkejut, loh ini kok serius bicaranya? Nah, saya baru tahu bahwa ternyata ada, apakah ini judi atau ini mafis, saya tidak tahu. Tapi yang pasti tawaran itu ada. Tapi kemudian Anda kemudian permainan tetap ada seperti yang Anda inginkan sebetulnya kan? Saya sampaikan sama semua staf pelatih, sama pemain dan beberapa ofisial. Saya katakan, kita fight tidak ada. Dan itu satu-satunya kemenangan kita lawan Sandung Luneng di sana. Kita menang skor 4-2 waktu itu. Coach RD, coba kita lihat apa penjelasan Anda tentang sebuah permainan sepak bola yang bagaimana membiarkan gawang itu gol. Dilepas begitu saja, coba kita lihat. Nah, ini pertandingan antara PSIS dan PSIS Sleman. Coba kita lihat. Ini 2014 Oktober, dan di bola biarkan saja begitu. Coba ditendang kayak begitu. Dilepas begitu saja. Betul sekali. Ini menurut saya ini pertandingan yang paling memalukan, yang pernah terjadi. Dan sebelumnya pernah kita melakukan itu bersama tim nasional, saya ingat ketika waktu itu ada Piala Tiger dulu. Piala Tiger, ya? Title-nya masih sebelum AEF, Piala Tiger. Atau Suzuki tepatnya waktu itu. Nah, seperti ini. Artinya, ini sesuatu yang sangat memalukan dan mencederai nilai-nilai yang justru paling esensial di dalam olahraga sepak bola. Kuj, kalau melihat seperti ini, mestinya orang akan bilang, pantas PSSI dibekukan. Kalau melihat seperti ini, sebetulnya lihat siapa yang menjadi dalang dari semua ini. Inilah saya katakan, bahwa kita tidak bisa semerta-merta mengatakan PSSI atau siapapun salah. Semua harus dibuktikan. Semua harus melibatkan hukum. Kita punya polisi, tangkap itu yang terlibat. Karena harusnya pengusutan dimulai dari semua pihak yang terlibat pada saat itu. Jadi tidak hanya berhenti kepada pelatih dan pemain. Kasian, saya kenal persis dengan Coach Harry Kiswanto. Pemain yang gelandang terbaik. Pemain yang menurut saya, saya banyak sekali mencontoh dari kehidupan beliau. Karena menurut saya, dia adalah seorang pemain yang menularkan kebaikan kepada adik-adiknya. Tapi setidaknya Coach, kalau Anda lihat seperti ini kan, ini tidak dongeng sebetulnya mafia itu kan. Mau dalam ukuran besar atau kecil, kelihatannya nyata sebetulnya. Tapi itu bisa jadi. Itu spontanitas pada saat kejadian di tempat, Bundon. Ingat. Karena kalau kita melihat background kenapa ini terjadi, adalah mereka ini tidak mau saling menang untuk menghindari salah satu tim di grup lain. Cerita dari pertandingan ini. Tapi keterlaluan untuk saya gayanya. Apapun alasannya, sekali lagi, apapun alasannya, pertandingan seperti ini harus diusut tuntas pelakunya. Harus dihukum seberat-beratnya. Kalau PSSI terlibat, PSSI dibekukan pun saya setuju. Jadi kalau Anda lihat, sebetulnya ya tangkap saja tikusnya, tapi jangan bakar lumbungnya. Tepat. Coach Harry, kita akan lanjutkan lagi. Betul. Pemirsa, kami akan segera kembali.